Pee Wee Gaskin Pee Wee Gaskin Lalu apa yang mendasari sehingga ia tega menghabisi seratus nyawa orang di sekitarnya? Pee Wee Gaskin Donald Henry Gaskin melakukan pembunuhan pertamanya di penjara. Ia membunuh seorang narapidana bernama Hazel Brazel dengan merobek tenggorokannya. Pembunuhan tersebut dilakukannya untuk mendapatkan reputasi di penjara agar ia ditakuti antara sesama narapidana. Sebelumnya ia seringkali menjadi objek hinaan dan ejekan karena memiliki tubuh yang pendek dan mungil. Itulah sebabnya ia mendapatkan julukan pilih oleh orang di sekitarnya. Karena pembunuhan yang dilakukannya ini ia menerima tambahan 3 tahun penjara. Dalam tekanannya di penjara ia berhasil melarikan diri pada tahun 1955 dengan bersembunyi di belakang sebuah truk sampah dan melarikan diri ke Florida. Namun Gaskin kemudian kembali ditangkap dan bebas 6 tahun setelahnya tepatnya pada tahun 1961. Setelah dibebaskan dari penjara, Gaskin menikah lagi. Namun dalam selang waktu yang tidak terlalu lama, Gaskin kembali dituntut atas tindakan pencurian dan perampokan. Dua tahun setelah bebas di masa percobaannya, Gaskin kembali ditahan atas kasus pemerkosaan terhadap seorang gadis yang baru berumur 12 tahun. Dalam kasus ini, Gaskin melarikan diri sementara menunggu putusan. Akan tetapi, pihak berwajib berhasil menangkap kembali Gaskin di negara bagian Georgia. Dalam persidangannya, Gaskin dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun. Ia dibebaskan pada bulan November tahun 1968. Setelah pembebasannya, ia pindah ke kota Sumter dan mulai bekerja di perusahaan konstruksi. Gaskin melakukan serentetan pembunuhan keji yang disebut sebagai Coastal Kill di dekat pantai Amerika bagian selatan. Ia membunuh para korbannya dengan sesuka hatinya secara acar, baik pria maupun wanita. Ia membunuh rata-rata sekali dalam setiap bulannya. Namun korban piwi Gaskin kebanyakan adalah anak-anak dan remaja. Bahkan ia mengapung juga membunuh bayi. Korban pembunuhan Coastal Kill yang pertama adalah seorang penumpang yang ia siksa dan ia bunuh pada bulan September 1969. Jasadnya ia tenggelamkan di rawa agar tindakan kejinya tersebut tidak tercium oleh pihak yang berwajib. Gaskin mengaku telah membunuh para korban dengan menggunakan berbagai metode, termasuk menusuk, menembak, dan bahkan ia juga memutilasi beberapa korbannya. Pembunuhan tersebut seringkali dilakukan untuk menahan rasa kegelisahannya yang sangat mengganggu ketika ia tidak membunuh. License to Kill berarti kelainan jiwa yang cenderung dinamakan dengan psikopat. Pengindapai dinamakan sebagai sosiopat. Berlakunya seperti antisosial, tidak memiliki empati, merugikan orang-orang di sekitarnya, dan tindakannya berani sampai tak terkendali. Bahkan bisa dengan sengaja membunuh siapa saja. Dia menyiksa dan membunuh korbannya, namun ia akan membuat korbannya hidup selama mungkin agar ia dapat terus menyiksanya. Itu semua yang lakukan karena masa kecilnya yang surat. Seperti apa masa kecil P.W. Gaskin? Henry Donald P.W. Gaskin Lahir pada tanggal 13 Maret 1933 di desa Florence, South Carolina, Amerika Serikat. Ia adalah anak terakhir Yulia Parrott. Semasa kecilnya, ia sudah tidak diperhatikan oleh ibunya. Bahkan ia pun sering menerima kekerasan fisik dan mental oleh ayah dirinya. Ketika Gaskin berusia 1 tahun, ia pernah meminum 1 botol penuh minyak tanah yang menyebabkan dirinya selalu mengalami kejang-kejang hingga usia 3 tahun. Penderitaannya tidak berhenti sampai di situ. Karena hidup dari keluarga yang miskin dan berpendidikan rendah, ia tumbuh menjadi seorang pencuri. Dan itulah yang menyebabkan hidupnya banyak ia habiskan di dalam jeruji besi. Semasa kecil, ia pernah ditangkap karena kasus pencurian serta memukul seorang wanita dengan tampak di kepalanya. Wanita tersebut berhasil selamat dan melaporkannya ke polisi. Akibatnya, Gaskin ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Setelah bebas dari penjara di usia 18 tahun, Gaskin sempat menikah pada tahun 1951. Di tahun berikutnya, dari hasil pernikahannya tersebut, ia berhasil memiliki anak perempuan. Ia pun sempat bekerja baik-baik di perkebunan kembakau. Namun setelah dua tahun bebas, ia kembali membuat ulah. Ia melakukan sejumlah penipuan asuransi, dan ia kembali ditangkap lagi pada tahun 1953 karena kasus percobaan pembunuhan menggunakan palu terhadap seorang gadis remaja. Menurut pengakuannya, gadis tersebutlah yang telah berani menghina dirinya. Akibatnya ia dijatuhi hukuman selama enam tahun penjara. Selama penahanan inilah, istri Gaskin menceraikannya. Selain pembunuhan Hostel Hill, ia juga membunuh beberapa saudara dan teman-teman dekatnya. Yang lebih parahnya lagi, ia membunuh keponokannya sendiri, yang masih berusia 15 tahun, dan temannya yang berusia 17 tahun. Kedua wanita tersebut ia pukul hingga tak bernyawa. Lalu, setelah semua yang telah ia lakukan, berhasilkah ia ditangkap kembali? Dan hukuman apa yang pantas ia terima setelah membunuh dengan sadis korban-korbannya tersebut? Saksikan kelanjutan kisah pembunuhan berantai paling kejam dari Amerika Serikat, P.W. Gaskin, besok malam di jam yang sama. Saksikan kelanjutan kisah pembunuhan berantai